Intro Banyuwangi kembali menjadi lokasi terdamparnya paus Kali ini, seekor paus bercorak tutul terdampar dan mati di pantai Ngagelang, Taman Nasional Alas Purwop Banyuwangi Paus itu diduga berjenis iu paus Mamalia Laut Besar itu terdampar dan mati Sabtu lalu 6 Agustus 2022 Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah Satu Balai Taman Nasional Alas Purwop Probo beresmi haji membenarkan adanya mamalia besar yang terdampar dan mati di wilayah pantai Ngagelang Iu paus ini, kata Probo, diperkirakan berukuran panjang 4 sampai 4,5 meter Kondisinya pun sudah mulai membusuk Probo mengaku mamalia besar dari laut itu sengaja tidak dievakuasi ataupun diugur Sebab iu paus itu akan menjadi santapan hewan liat di kawasan TN Alas Purwop Perlu diketahui, hiu paus ricodon teiput adalah hiu pemakan plankton yang merupakan spesies ikan terbesar Kukut ini mendapatkan namanya karena ukuran tubuhnya yang besar Dan kebiasaan makannya dengan menyaring air laut menyerupai kebanyakan jenis paus Sebelumnya juga ditemukan paus sperma yang terdampar di kawasan pantai Bulusan Penyuwangi Paus sperma itu kemudian mati dan mengisahkan masalah dalam evakuasi dan penguburan Butuh waktu seminggu untuk mengubur mamalia besar itu Tim Liputan Penyuwangi Hits melaporkan